Harimau Sumatera ini merupakan salah satu predator puncak ya. Ternak saya di mangsa Harimau Sumatera pada tanggal 1 Mei 2019. Usus keluar, lambung lumbu ini udah keluar. Suami saya, dia menjadi korban. Perasaan kecewa, marah gitu kayaknya. Di sini kan masyarakat beresah masalah yang Harimau ini. Lokasinya di situ pak. Here, in the small village in North Sumatera, a killer lurks in the shadows. Residents of Laudamak Village and others that ring the edge of the protected Loser National Park say that Sumateran tigers are creeping closer and closer to their homes. This attack on a local man's cow was captured by a motion-triggered camera trap. But dozens of others happened under the cover of darkness with only the animal's half-eaten carcass left as evidence of the tiger's attack. Once a rarity, these kinds of attacks are now on the rise in North Sumatera. According to local park official, Sumateran tigers killed at least 20 cattle in the region since 2019. The attacks are an economic strain on the region's farmers. All said, they've cost around $10,000 in lost cattle. But there's another, more concerning outcome of the rise in attacks. An environment of fear amongst those who call the forest borderlands their home. Henry Sembiring knows this feeling all too well. The incident happened. I was in the village of Sumatera on May 1 May 2019. There are some people who have seen the jajak harimau in some places that are in the area. But I didn't think that it could harm. The fire in the village walked around 400 meters to the north. It was also 75% of the population. The tsunami is already injured. The dogs dead are wild. The rats are already out. At the upper right hand, the dog is between the legs and the left side here. There are some rien. There is a large animal. Actually, if you go through the right side of the side of the village Hari ini kami sih sudah biasa. Dari dulu-dulu pun, ternak ini memang dilepas di sini-sini. Dan diikat di sini sore, sampai malam tidak ada terjadi apa-apa. Namun untuk mengkhawatirkan, yang ibaratnya ini urgen, baru kali ini, kebetulan di tahun 2019-2020 ini tantangan berat memang. Tapi ada pertanyaan yang lebih besar dihadapi rumah di wilayah Pira Adebe. Di sini, seorang tigur membunuh bukan hanya makhluk kehidupan mereka, tapi salah satu sendiri, seorang perempuan lokasi yang nama Ramelan. Tidak percaya, gitu. Kejadiannya hari Sabtu. Dia berangkat dari rumah jam 9. Hari itu ya mau ngawani juga ke sana. Cuman kan karena si kecil sakit, jadi nggak jadi berangkat. Memang udah saya larang. Cuman dia nekat aja. Tengok sebentar aja, katanya gitu. Jam-jam tiga pulang. Biasa gitu, kalau cuman nengok kan nggak lama. Berangkat dari sini. Cuman sampai sore, nggak ada kabar apa-apa. Jadi berangkat lah orang itu sana. Cuman dari ladang itu saya telpon lagi. Anak saya udah nggak ngangkat ini. Cuman dia manggil wawaknya, wawak, wawak, mamakku nelpon, katanya. Saya udah, ah, masih entah ada apa-apa ini. Nggak apa-apa. Sekitar jam 10 ada yang datang. Bilangi siap-siap aja di rumah, katanya. Saya tanya, nggak ada yang jawab orang itu. Cuman dia terus lah dikembangkan tiga ruang. Udah nggak ingin. Ya, kayak mana ya. Perasaan kecewa, marah gitu. Kok kayak gini loh kado ulang tahun untuk anaknya. Kan gitu. Ya mbak, cabutin mbak. Punya kakek ini, dek. Kakek adik ini kan. Ya, beratnya berat kalau kita ngapakan anak kan. Penghasilan kami guru honor kan sikit loh. Apalagi COVID kayak gini dah lah. Jam 11 nanti bangun mulai lah, jahit sampai jam 4 pagi. Itulah untuk tambah-tambahan apa. Nah, yang penting awak jalani aja lah udah. Yang penting bisa kerja, besarkan anak-anak, makan udah selesai. Back in Bahorok District, not too far from Henry's village, local village chief Malik Nasution leads a nightly patrol of the area near the forest to watch out for future tiger attacks. The tiger usually shows up around dusk. So Malik and a small team of local men invited Vice World News along on a patrol. Masyarakat yang kena itu juga berasa was-was juga, Pak. Sampai kapan kan harimau ini seperti ini kan. Inilah tulang-tulangnya yang dimakan harimau liar ini, Pak Kadus. Betul, Pak. Ini buktinya tulang rusuknya, ini rahaknya, ini juga ada giginya, ini ada tulang pahaknya. inilah bukti-buktinya memang harimau itu ada memaksa ternak masyarakat. Takut sih, takut, Pak. Belurumah saya ini masih berinding nih. Karena kan merinding. Ini bukan wilayah kita, bukan lokasi kita. Ini daerah dia, lokasi dia. Bukan wilayah kita. Jadi kan kita kan kalau kami suri-surih ini nggak berani lagi kemari. Kalau udah jam-jam begini, masyarakat udah kami larang. Nggak bisa kemari. Antara masyarakat kita di Desa Timalawan ini, satu-satunya kerjaannya petani. Petani karet, petani sawit, petani bambu. Itulah satu-satunya nafkah masyarakat ini. Apabila orang ini nggak neres setiap hari, apa yang kita kasih sama mereka. Kalau yang saya inginkan, Harimau ini, macam mana caranya supaya kita tangkap hidup-hidup, kita pindahkan ke daerah yang mana yang layak tempatnya dia. Jangan di sini. Di sini kan masyarakat beresah masalah yang Harimau ini. The patrol ended without a tiger sighting. But to keep the animal at bay, the man set off fireworks packed into plastic tubes to scare it away. The Loser National Park is a vast protected area that is home to some of the most critically endangered species on earth, including the Sumatran tiger. But as villagers continue to occupy the lands that above the park's borders, animal-human conflicts like this remains a pressing concern. Harimau Sumatra ini merupakan salah satu predator puncak. Jadi dia merupakan pemangsa tertinggi yang ada dalam kawasan hutan. Harimau itu juga oportunistis. Dia kan lebih mencari yang mudah dia makan daripada harus berburu satu-satu liar yang notabene-nya itu lincah dan cepat. Sebenarnya secara naluriah dia takut dengan manusia dan dia kan menghindari manusia. Saya cenderung kepada bukan hendak mendiskreditkan warga, tetapi dengan pola beternak yang masih konvensional, dengan melepaskan atau menambatnya di batas kawasan itu akan sangat merangsang Harimau untuk keluar. Karena pemikiran saya, Taman Nasional yang ada kita kelola itu masih utuh, tidak ada perambahan, perburuan ada mungkin tapi dalam jumlah yang kecil. Untuk ofisial park seperti Palbur, atas kawasan mempunyai masalah yang sulit. Pemikiran saya adalah spesies yang berisik tersebut dengan ekstinksi. Ada sekarang lebih kurang dari 400 di dunia. Ini berarti mengelakuinya pemikiran yang mempunyai kawasan untuk mencari kawasan pembakar bukan pilihan. Jadi dari segi konservasi sebenarnya menangkap Harimau yang dalam konflik seperti ini tidak dianjurkan. ketika satu individu Harimau yang sekarang menyerang itu kita tangkap. Tetapi kemudian warga tidak merobah pola beternaknya masih juga melepas liarkan di pinggir kawasan. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada Harimau baru yang akan menyerang ternak mereka. Nah, kalau itu kita ikutkan berarti setiap Harimau yang akan mengganggu akan kita tangkap dan habislah Harimau kita di dalam kawasan. Tidak ada jaminan di dalam kawasan dengan beberapa NGO untuk membangun kawasan protektif untuk hidup dalam semoga itu akan menjelaskan atas ini lokasi dimana kita bersama Mitra membangun sebuah kandang anti serangan Harimau di tahun 2019 Bapak ini adalah salah satu korban dari dimana ternaknya dimakan oleh Harimau Sumatera yang berasal dari Taman Nasional setelah ini dibangun terus ternaknya beliau dimasukkan disini ketika sore hari sampai pagi hari terbukti aman malah membuktikan bahwa efektifnya kandang ini di belakang ini ada jejak Harimau kita temukan tetapi tidak mampu untuk menerobos ke dalam saya pikir dunia ini cukup untuk seluruh makhluk tinggal bagaimana mengamankan yang menjadi hak-haknya warga ternaknya ya harus dikandangkan pada malam hari jangan memberi peluang untuk Harimau itu mendapatkan daging gratis setelah tidak ada lagi lembu yang terikat atau dibebas liarkan oleh pemiliknya maka harapan kita nanti Harimau kembali kepada sifat aslinya berburu di dalam hutan itu harapan kita Harimau itu bukan musuh tetapi itu merupakan bagian dari cipta Tuhan yang juga harus kita jaga bersama selamat menikmati selamat menikmati terima kasih